Beredar video dari rekaman sebuah CCTV yang merekam detik-detik kebakaran di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Telogomas pada minggu 18 Juni 2023 malam. SPBU tersebut terletak di Jalan Raya Telogomas, Kelurahan Telogomas, Kejamatan Luwok, Waru, Kota Malang. Dalam video yang beredar tampak konsumen yang masih berada di atas motor saat mengisi bensin dengan kondisi motor yang masih menyala. Terlihat juga pengendara tersebut berulang kali menggoyang-goyangkan motornya saat proses pengisian bensin berlangsung. Setelah selesai pengendara itu kemudian menyalakan motornya untuk segera keluar dari antrian. Namun belum sempat keluar percikan api dari mesin motor menyambar pengendara itu. Api kemudian membesar saat motor terjatuh hingga pemiliknya kemudian berlari menjauhi sumber api. Terlihat ada seorang petugas SPBU yang sigap mengambil apar atau alat pemadam api ringan dan mengarahkan ke sumber api. Beruntung api tak menyambar mesin dispenser BBM. Kejadian ini dibenarkan oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang, Agus Sobekti. Meski api telah padam, personil PMK Kota Malang tetap turun ke lokasi. Lebih lanjut, seles branch manager Pertamina Malang, Ahmad Ubaidillah maksum menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Dia mengatakan peristiwa kebakaran motor itu terjadi sekitar Pukus Mambas waktu Indonesia bagian barat. Ahmad juga menegaskan munculnya percikan api tersebut bukan berasal dari mesin dispenser BBM, melainkan dari sepeda motor konsumen. Tidak butuh waktu lama, operator pula langsung melakukan pembersihan setelah api berhasil dipadamkan. Operasional SPBU Teluk Gomas kembali berjalan normal dalam waktu yang singkat. Ahmad menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!